Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu wa'ala umuritun jawadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anza'i wal musalin, wa'ala'alihi wa'asubihi ajamain, amma abad. Puji syukur kehrirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat berbicara disini dan akan menyampaikan materi tentang berbuat baik kepada semua orang. Salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan terhadap tujuan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah dan dibawa ke alam yang islam yang ini dengan perentaran agamanya hak yakni agama islam. Saya disini akan menyampaikan yakni pelajaran tentang berbuat baik kepada semua orang. Bahwasannya, di dunia ini Allah memerintahkan kepada setiap umat untuk berbuat kebaikan kepada semua orang, kepada mahluk lain dan kepada binatang-binatang. Untuk itu, marilah kita senantiasa berbuat kebaikan menghindari kemenafikan di dunia ini menghindari kemaksiatan dan selalu berpikir positif tentang apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Misalnya, kita diberi musibah Musibah bukanlah sesuatu yang diturunkan karena Allah benci dan murka kepada kita tetapi dengan kata lain ada positifnya di balik musibah itu yakni Allah menurunkan musibah itu untuk menguji keimanan kita kepadanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan akhirnya kata Wassalamualaikum Wr. Wb.